Kadangkala terus terang, anak merasakan dosa sama ibu Anak pernah dulu pulang dari pesantren Lagi ribut sama ibu ya, debat tentang satu masalah Lalu anak mengantarkan, mah ini ada dalilnya Masya Allah, orang tua kita gak tau dalilnya Orang tua kita tau kita ini anaknya dia Dan harus taat dan patuh seorang tua Maka bahasa-bahasa seperti itu, tolong dihindari Sama orang tua, karena mereka tidak butuh dalil Dia butuh anaknya baik sama dia, setelah itu Kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat Ya ma, aku baca sesuatu nih ma Coba ma, bagus banget nih ma Seperti itu aja Tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita Enggak, dia guru kita Sampaikan, abah, ummi, anak bisa rukuk, bisa sujud Karena bimbingan abah sama ummi Anah bisa ngaji karena abah sama ummi yang bimbing anak Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa Dan budi besar kepada antu Bukan antu merasa berjasa sama mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih